assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel inspirasi milenial baik kali ini saya akan bagikan trik dan tips terkait gimana cara mempercepat proses booting pada Windows 10 baik bagi anda pengguna laptop atau komputer mungkin sudah tidak asing lagi ada yang istilah booting atau proses penyalaan PC atau komputer menuju sistem operasi terkadang pula ada pengguna yang PC nya atau laptopnya kadang lalot ya lambat ladin untuk masuk proses booting ada beberapa masalah yang harus kita ubah di penelituran Windows agar proses booting kita lebih cepat langsung saja yang pertama kita harus menghilangkan elemen transparan baik kita akan masuk di menu personalis dan cara kita klik kanan di tab di layar oke bro setelah itu kita non aktifkan di bagian transparansi efek kita offkan disini yang selesai oke kemudian yang kedua adalah menghidupkan atau mematikan fitur fast startup kita masuk di menu setting di bagian setting di bagian sini kita lakukan pencari yang menu setting kemudian kita masuk di menu bagian bagian system power and sleep di bagian sini disini power setting lalu kita pilih bagian atas atau yang kedua klik bagian sini lalu saat ini fast startupnya non aktif kita aktifkan sebaliknya jika di bagian sini aktif kita non aktifkan lalu kita lihat perbedaannya apakah lebih cepat kita aktifkan atau lebih cepat kita non aktifkan jadi disini fleksibel ya lalu kita save baik untuk cara ketiga kita menon aktifkan program yang berjalan saat startup kita klik kanan di bagian taskbar kita klik kanan di bagian taskbar lalu pilih task manager di bagian startup sini kita menon aktifkan program yang sekiranya tidak kita gunakan saat PC atau laptop kita nyala oke kliener kita pakai tuh ini kita nonton aktifkan saja jadi disini sesuai kebutuhan saja jadi butuh analisa dari pengguna kita gunakan kita gunakan baik Baik, beberapa program saya yang saya nontaktifkan dan selebihnya saya aktifkan. Penyakit yang terlalu banyak di desktop akan memperlambat proses booting pada Windows. Saran saya, jika tidak ingin menyembunyikan, kita hapus saja sebagian dari icon-icon ini. Kalau tidak mau repot, kita sembunyikan saja dengan cara, kita klik kanan, lalu view, dan kita hilangkan checklist di show desktop icon. Baik, tampilannya akan seperti ini. Namun jika Anda bosan dengan tampilan seperti ini, kita bisa aktifkan kembali di sebagian sini. Baik. Kita masuk di menu View Advanced Kita masuk di menu View Advanced System Settings. Lalu di bagian tab Advanced, kita klik setting di bagian Startup and Recovering. Lalu di bagian Time to Display sini, kita ganti ke 10 detik atau 15 detik lah, normal ya. Lalu di ok. Lalu di ok. Storage Sensei. Kita masuk di menu Settings. Lalu System Storage. Lalu di bagian sini kita aktifkan. ini sudah aktifkan. Jadi saya tidak usah klik lagi. Kita aktifkan jadwal 1 bulan sekali untuk jadwal pembersihan secara otomatis. Jadi idealnya kita 1 bulan sekali untuk jadwal pembersihan secara otomatis. untuk jadwal pembersihan secara otomatis secara otomatis secara otomatis secara otomatis. Kita masuk dulu yang ini. Kita cari di bagian pencerin. Cleanup. Baik. Montuk yang ini ya. Kita pilih Local List mana yang akan kita bersilang. Ini Local List C. Oke. Baik. Kita hilangkan centang yang 0 byte. Itu di bagian download kita hilangkan saja. Kalau kita tidak terhapus. Baik. Yang kita centang adalah ini. Oke. Karena kita sudah bersihkan temporary file-nya tadi. Di. Dreadsense. Maka. Di sini. 0 byte-nya. Karena kita sudah hapus tadi. Kita klik Cleanup System File. Ini akan berlangsung beberapa menit. Tidak terlalu lama juga ya. Tergantung seberapa besar file sampahnya yang ada di PC kita. 3-nya. Ya, sudah selesai. Maka. Prosesnya akan hilang sendiri. Waktu berapa 10-20 menit untuk menunggu. Tergantung dari kapasitas file yang akan dihapus. baik langkah yang terakhir atau langkah yang ke tujuh untuk mempercepat booting di windows jadi jika langkah satu sampai langkah yang enam kurang berhasil maka langkah yang terakhir adalah kita harus mereset atau recovery sistem operasi windows kemudian di update and security lalu di bagian recovery jadi untuk langkah ke tujuh ini harap dipikir-pikir dulu tapi kalau jika sudah patent maka silakan di reset kita klik get started jika kita pilih keep my files maka file-file yang ada di local list C tidak akan terhapus namun aplikasi dan settingannya akan dihapus atau di setting ke awal namun jika memilih remove everything maka semuanya akan terhapus aplikasi settingnya dan semua file-file yang ada di local list C akan terhapus tergantung dari kebutuhan teman-teman apakah memilih ini atau ini jika ingin membersihkan seluruhnya maka kita klik remove everything saya keep my files saja ya jadi masih ada file-file local list C yang ada di masih ada file-file yang ada di local list C yang setelah ingin saya hapus maka saya pilih keep my files selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati